Intro Dalam sebuah video berdurasi 14 detik terlihat Amruke Jembatan yang digunakan sebagai penghubung derbaga utama ke ponton Vesbud. Tragedi tersebut terjadi di pelabuhan penyeberangan Banjarnyuh, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Amruke Jembatan tersebut terjadi pada hari Kamis 15 Desember 2022, sekitar pukul setengah 5 sore. Kejadian tersebut tepat saat Vesbud Semabu Hills akan berangkat menuju Sanur. Saat sebelum keberangkatan, penumpang yang banyak didominasi WNA dan penumpang berwarga negara India menunggu giliran untuk memasuki Vesbud. Tiba-tiba saja jembatan penghubung Amruke dan mengakibatkan 35 penumpang yang mencoba melintasi berjatuhan ke laut serta menyebabkan luka ringan. Terjadi kecelakaan pada sebuah kereta di Desa Cepaka Mekar pada larangan Kabupaten Bandung pada hari Minggu 18 Desember, sekitar jam 5 sore. Dalam video tersebut, satu gerbong kereta berwarna hijau dengan tulisan berbahasa Cina berwarna kuning terlihat tergelimpang. Ada pun penyebab tergelimpangnya kereta masih dalam tahap investigasi KCIC, Kereta Cepat Indonesia-Cina. Aksi penculikan anak terekam kamera CCTV. Kejadian tersebut terjadi di Gunung Sehari pada Hei Rabu, tanggal 7 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang di depan tempat menjual fresh chicken mengajak korban untuk menaiki sebuah bajai dan pergi dari lokasi tersebut. Korban merupakan Malika Anatasia, bocah berusia 6 tahun. Berdasarkan informasi dari eh korban, pelaku merupakan temannya yang saat itu sedang mampir ke rumah untuk ngopi. Saat itu ada anaknya yaitu Malika Anatasia dan diajak oleh pelaku untuk membeli fresh chicken di suatu tempat. Kasus penculikan ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian.